Perubahan cuaca dari fokus pertama kami untuk kali ini. Pasca bencana longsor dan banjir bandang di beberapa titik di Sukabumi, Jawa Barat, fokus tim gabungan adalah mengevakuasi warga sekaligus memperbaiki akses jalan yang terputus. Usai bencana longsor, ekskavator membersihkan akses jalan agar bisa dilalui kendaraan. Pengendara yang melintas harus hati-hati karena jalan licin. Akibat banjir bandang dan tanah longsor, tiga orang meninggal dunia. Empat korban dinyatakan hilang, sementara 44 rumah rusak dan ratusan orang mengungsi. Seorang pria ditemukan meninggal dunia. Di lokasi terdampak banjir bandang di Muara Palabuhan Ratu. Belum diketahui identitas korban. Tim Sargabungan mengevakuasi korban menggunakan perahu. Jawa Barat, Terima kasih telah menonton Ini saudara, masih terjadi di Pelabuhan Merak, Banten Imbas proses bongkar muat kapal yang terhambat karena cuaca buruk dan gelombang tinggi Sudah 3 hari kondisi cuaca di Pelabuhan Merak tak menentu Bahkan penyeberangan Merak sempat dihentikan sementara imbas cuaca buruk ini ASDP meminta masyarakat menghindari penyeberangan pada jam sibuk Yang berpotensi terjadi angin gencang Cuaca buruk masih terjadi di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan Banyak kendaraan dan truk muatan tertahan di area pelabuhan Kondisi ini membuat area pelabuhan Bakauheni dipadati penumpang Baik yang menggunakan kendaraan maupun pejalan kaki Guna mempercepat proses penyeberangan ASDP telah mengoperasikan 29 kapal feri Namun penumpang diimbau sabar karena antrean panjang kendaraan dan penumpang Masih terlihat di sejumlah titik di pelabuhan itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!